Arab Saudi telah memutuskan untuk gabung dengan BRICS atau anggota antar pemerintah yang didirikan oleh Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa atau Afrika Selatan pada 2 Januari 2024. Nama Indonesia sempat berdempetan dengan Arab Saudi dalam daftar negara yang tertarik dengan BRICS. Selain Arab Saudi, ada 4 negara timur tengah lain yang bergabung yakni Mesir, Uni Emirat Arab, Irak, dan Etiopia pada awal tahun 2024. Jika Arab Saudi dan beberapa negara timur tengah lainnya sudah bergabung, bagaimana dengan sikap Indonesia dalam merayuan untuk gabung geng Rusia-Cina itu? Terlebih, masuknya sejumlah negara baru menjadi sebuah indikasi bahwa ketertarikan dunia internasional akan jalinan kerjasama dengan anggota BRICS mulai meningkat. Pasalnya, tak sedikit negara-negara berkembang yang menyuarakan keinginan untuk bergabung dengan geng China-Rusia ini. Namun, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memilih untuk tidak terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan termasuk menjadi anggota BRICS. Indonesia masih menghitung untung-rugi kemungkinan bergabung dengan aliansi perdagangan BRICS. Meski demikian, Indonesia terbuka dengan semua pintu kerjasama selama saling menguntungkan. Hanya saja, Retno menyatakan ada pertimbangan yang harus diperhitungkan matang-matang dalam keputusan politik luar negeri. Retno juga mengaku Indonesia berhubungan baik dengan negara-negara anggota BRICS. Bahkan, nilai perdagangan terbesar Indonesia ada pada salah satu anggota BRICS, yaitu China. Dilansir dari data BPS, perdagangan Indonesia-Cina pada periode Januari hingga Oktober 2023 tercatat 104,84 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan sekitar 1,6 kuadrilion rupiah. Terima kasih telah menonton!